Tim Sar Gabungan terus berusaha melakukan evakuasi korban banjir, cipulnya tangkis aliran kali tanggul di Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Derasnya aliran banjir membuat petugas gabungan harus menerjunkan perahu karet, guna melakukan penyisiran untuk memastikan keselamatan warga di wilayah terdampak banjir. Sebuah perahu milik tim Badan Sar Nasional berusaha melakukan penyisiran korban banjir di Dusun Gedung Langkap ke Desa Keraton, Kecamatan Kencong, Keputin, Jember. Derasnya aliran banjir membuat perahu karet yang ditumpangi tim Badan Sar Nasional harus berjibaku menembus derasnya aliran banjir ketika akan menuju titik terdalam genangan banjir untuk melakukan proses evakuasi warga. Selain perahu karet milik tim Badan Sar Nasional, tim Sar Gabungan lainnya dari BBBD, TNI, dan Polri disebar di sejumlah titik genangan banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk melakukan penyisiran guna memastikan keselamatan para korban banjir. Badan Penanggulan Bencana Daerah mencatat, sebanyak 530 kepala keluarga terdiri dari 1.800 lebih jiwa di empat desa yakni Desa Kencong, Wonorejo, Paseban, dan Keraton masuk wilayah terdampak jebolnya tangki sekali tanggul. Sekarang warga kita yang terdampak dari jebol ini yang banyak adalah dunia langkah sini. Kalau lokus jebolnya kan di Desa Kencong, ini kan Desa Kencong. Sehingga nanti pasukan di sana, karena kita dalam lokasi jebolnya kan pasti lewat sana. Sejauhnya sudah? Ya, orangnya lewat bumi juga sudah. Sudah berapa orang, Pak, yang berhasil di evakuasi dan juga kan banjir? Kita mempunyai evakuasi ini tadi sudah mempunyai evakuasi dan kita berusaha seluruhnya ada evakuasi. Dan sebenarnya kita ada warga kita, masih ada yang tadi sekitar 7 orang yang berusaha tidak melalui evakuasi. Memang ada posisinya lebih tinggi rumahnya, tidak banyak tergenang air, tapi kan dibukong oleh lain-lain. Tapi untuk segera sekarang ada yang berjalan. Tangkis aliran sungai Tanggul di sisi timur jebol akibat tidak mampu menampung debat air hujan yang terjadi pada Sabtu siang hingga Minggu dini hari kemarin. Dari Kencong, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih.